Menkopolhukam Wiranto mendapat perawatan khusus dari tim dokter RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Wiranto yang mengalami luka serangan dua orang terduga teroris sudah menjalani operasi pada luka yang dialaminya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kondisi kesehatan Menkopolhukam Wiranto saat ini sudah semakin membaik. Tim dokter yang berpengalaman sudah melakukan operasi pada luka yang dialami Wiranto. Menurut JK, pengamanan terhadap Menkopolhukam Wiranto saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, sudah sesuai standar. Serangan terhadap Wiranto ini menurut JK diluar dugaan dan baru kali pertama ada serangan menggunakan senjata tajam langsung kepada pejabat negara. Menurut JK, kelompok garis keras di Indonesia masih ada dan berkeliaran. Kelompok garis ini perlu diwaspadai. Kelompok garis ini sangat berpengalaman, sedang dioperasi, sedang dioperasi untuk insya Allah untuk penyembuhannya, prosesnya. Semuanya menteri sudah ada SOP-nya untuk bisa dapat pengawalan dari polisi, ada SOP-nya. Ya tentu tidak disangka gitu kan, karena ini pertama kali ini biasa, pertama kali daripada orang yang mencederai pejabat dengan tikaman. Artinya pengalaman ada evaluasi saat pengamanan? Yang jelas bahwa di Indonesia ini kelompok radikal yang sangat radikal itu masih ada. Dan itu berkeliaran.